Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital kali ini saya mau memperbaiki sebuah amplifier yang equalizer nya itu gak nyala seperti ini, kalau misalnya kita colokin ke arus listrik 220V terus kita hidupin jangan lupa volume nya dikecilin ya yang master aja gak apa-apa kita hidupin nanti relay nya bakal bunyi, nah sekarang udah bunyi ya relay itu adalah relay speaker protector kita bisa melihat disini bahwa equalizer nya itu gak nyala gitu, cuman ada lampu, equalizer yang right ini nyala dua, kadang-kadang yang left ini nyala semua suara sih kayaknya aman ya tapi begitu dipakai beberapa lama setengah jam atau satu jam tiba-tiba suara yang right nya hilang kadang-kadang ada suara noise, kadang-kadang ada suara cetek-cetek seperti itu yang gak jelas permasalahannya ada di bagian mana kerusakan equalizer seperti ini otomatis di equalizer nya ya tapi kemarin kan equalizer nya udah kita bongkar dan udah kita bersihin tapi tetep aja gak ada perubahan kayak gitu loh temen-temen ini kalau misalnya yang frekuensi rendahnya saya tinggiin equalizer nya nyala pula nih lampunya sedangkan yang ini gak pula malah kemarin yang ini gak nyala semua sekali temen-temen led selector, kalau misalnya dipencet atau gak dipencet ini gak ada perbedaannya padahal kemarin ada perbedaannya tuh kayak gitu dan kalau misalnya EQ dan direct ini dipencet tombolnya itu di speaker muncul suara cetak seperti itu jadi langsung aja deh ya saya mau spekulasi bahwa yang rusak ini adalah bagian tombolnya ini temen-temen karena kemarin ditemukan tombol selector untuk input CD atau DVD ini rusak dan rusakannya tuh seperti ini udah pecah dia covernya jadi udah saya ganti yang baru Alhamdulillah dengan mengganti switch itu selectornya ini jadinya aman gitu jadi gak harus dipencet seperti ini terus bisa connect tapi kita lepasin juga dia udah bisa connect gitu temen-temen saya udah ngebeliin dua buah komponen penggantinya jadi saya tinggal ganti aja komponennya seperti ini ya selector nanti logamnya ini bakal kita lepasin kita buang jadi kita pakai tombolnya switchnya tanpa menggunakan casing logamnya ini caranya kita matikan dulu kita bongkar casingnya habis itu kita lepas bagian master volume seperti ini terus kita bakal lepas juga untuk led mode selector ini PCB yang ada led mode selectornya ini terus kita ganti switchnya kita akan melihat hasilnya seperti apa ternyata bener udah saya bongkar saya ngedapetin switchnya rusak seperti ini ya tuh udah pecah casingnya karena udah tua terus yang untuk switch bagian equalizer kita bisa melihat disini bagian equalizer switchnya kelihatan masih bagus kelihatannya ya dua buah switch ini bakal kita lepas dan kita ganti teman-teman karena kabelnya tuh gak ada tandanya jadi kita harus inget-inget ya gak boleh salah pasang ini kayak gini nih kayak mana nandainnya ya gak soketnya sama warnanya sama gak dikasih tanda ini kalau salah pasang nanti jadi masalah nih gini aja deh ini kita cabut yang ini sebelah kanan yang di atas dia tumpukan atas ya yang ditumpukan atas ini sebelah kanan yang ditumpukan bawah sebelah kiri kayak gitu aja ngingetnya ya kayak gini yang ini sebelah kanan yang ini tumpukan atas seperti ini ya tumpuk tumpuk dua maksudnya yang bagian atas sebelah kanan yang bagian bawah sebelah kiri kayak gitu itu harus kita inget-inget terus ada satu kabel ada satu kabel lagi nyambung ke papan yang kita buka jadi nyambungnya kesini ini kita cabut supaya kita bisa ngelepas total kitnya seperti ini ada yang bilang kit ini double layer tapi padahal ini gak double layer ini cuma garis atas aja dan kalau misalnya kita balik sama dia gak ada bedanya misalnya lakukan ini ya ini lakukan yang ini nih kalau kita balik tuh sama ini bukan double layer tapi single layer ini resistor kita perhatikan resistor 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 yang berkode atau berukuran 22k nih kita lihat lekukannya nyambung ke R ya coba kita balik tuh sama gak ada bedanya sama sekali ini jumper nih jumper ini melengkung seperti ini terus ini ada tonjolannya seperti ini coba kita balik tuh sama dan garis ini ini adalah garis parit teman-teman ini bukan bukan double layer tapi ini single layer gitu ada salah persepsi di kolom komentar kemarin ya gak apa-apa kita kan belajar teman-teman ini saya taruh dulu terus ada satu buah papan lagi yang butuh dilepas dan kita harus ingat letak atau posisi kabelnya dimana aja ini kita cabut ini gak jadi masalah ya terus yang ini kita cabut juga oke habis itu ini untuk lampu nih gak perlu dicabut deh langsung aja kita lepas dan kita ganti ya udah saya ganti dengan yang baru teman-teman seperti ini udah saya solder kelihatannya sih kotor padahal bukan ini arpur arpus kok arpur arpus supaya PCBnya tuh tahan saya pasang switchnya terus kita celokin disini sekarang control master ini udah punya tombol atau switch yang baru dalam keadaan baik tinggal pasang kabel kabel yang perlu dipasang yang tadi kita lepas itu ini disini terus ini satu lagi oke satu kabel lagi dari PCB yang ini switchnya juga udah saya ganti teman-teman kayak gini ya yang ini agak susah disolder dia agak tapi bukan gak bisa udah rapet kok ini kelihatannya aja miring padahal enggak kalau perlu kita bersihkan kita bersihkan teman-teman tapi kali ini saya memilih untuk gak membersihkannya karena kondisi di luar gak memungkinkan cuacanya hujan gitu dari pagi gak berhenti-berhenti sampai hampir maghrib pasang disini terus ini ada dua ada tiga kabel nih tiga kabel ini dipasang disini ini PCBnya single layer bukan double layer atau triple layer ada kabel yang gak boleh lupa dipasang ini tadi ada dua tumpuk yang atas itu bagian luar yang bawah bagian dalam ini bawah dan ini atas oke sekarang kepala tombolnya kita pasang dulu oke sekarang kita colokin ke posisinya waktunya uji coba setelah diganti switch untuk EQ dan direct dan LED mode selektor bismillah belum dicolokin ke arus listrik 220 volt makanya gak hidup saya colokin saya hidupin LED nya gak hidup sebentar sebentar saya matiin dulu ya saya mau betulin LED nya dulu teman-teman kayaknya ada sedikit problemu nih oh melintir pantasan pantasan gak hidup positif dan negatifnya itu gabung pantasan dia gak hidup coba kita hidupin lagi ya positif negatifnya LED itu nyambung mana tadi colokannya alhamdulillah hidupkan sekarang musiknya udah saya play di pc sekarang saya hidupin volumenya selektor nya equalizer nya tetep gak hidup yang rack teman-teman saya pindahin ke mode selektor nya ke DVD ya karena input nya DVD sudah gak bunyi cetek lagi di speaker oh masih ini tanpa equalizer kalau mau mindahin ini harus kita tekan dulu terus baru kita gedein master volumenya teman-teman solusinya seperti itu jadi penggantian dua tombol ini ternyata gak mempengaruhi nyalanya LED dari equalizer yang rack dan gak ngurangin suara jeduk yang ada di speaker waktu switch untuk EQ dan direct ini ditekan jadi persoalannya masih tetep sama meskipun udah diganti switch untuk selektor equalizer dan selektor LED persoalannya masih belum sembuh total karena equalizer nya masih belum pekerja lampunya di video ke depan saya mau cek equalizer nya dengan detail teman-teman saya mau cek jalur LED nya dan yang lain-lain teman-teman terima kasih udah menonton jadi video ini kayak gitu ya kita udah kita udah nemuin ada switch yang rusak seperti ini udah ancur udah pecah jadi udah layak untuk diganti dengan yang baru begitu udah diganti tapi masih tetap sama equalizer nya masih belum bekerja berarti memang ada problem di papan equalizer nya kita harus cek di video yang ke depan terima kasih teman-teman udah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya sampai ketemu besok ya besok lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ke teman-teman kalian and bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax